Bisa, bisa. Ada beberapa sih kayak Fanny mungkin ya. Kayak Joy, Nolan masih bisa. Cuman gini loh, dengan Assassin itu butuh effort lebih. Kalau kita mau ambil objektif. Kan Turtle yang sekarang mau keluar dari zona yang dia kan pendek banget nih rinsenya. Iya bener. Dan untuk sebentar itu bisa dipok. Dan juga kita tahu lah Turtle dia masih sakit. Keluarut yang pertama juga dia masih berasa lah beda dengan yang dulu-dulu. Oke, tapi respect dari Dewa juga cukup bagus nih. Fanny-nya ditutup. Ya karena memang balik lagi Barat ini tuh beberapa kali tricky. Bisa tiba-tiba dilempar ke XP-Land gitu kan. Isi Assassin Jungle dan kalau ngomongin Assassin Jungle, Kairi nih. Ya elah. Bahkan kan pernah dibilang juga kan yang bisa main Fanny cuman Kairi. Itu dia dipatahin langsung sama Super Kandon. Betul, dan sekarang ada X-Borg juga yang ikutan muncul. Power zoning up sih. Kalau aku melihat ke arah X-Borg ini yang masih sulit banget untuk dipecahkan. Apalagi dengan sustainability dia yang tinggi banget. Iya, X-Borg memang bisa menang buat di lane-nya. Apalagi kalau EX-BORG-nya misalnya ngambil Cici ya. Oh, di-ban aja. Baru diomongin Om. Jangan ngomong Om, makanya oh di-ban langsung. Biasanya lawan susahnya Cici tuh EX-BORG. Iya, iya, iya. Shieldnya dia susah banget buat ditembus. Tapi Dewa, mereka sudah mulai kehilangan sosok jungler sebenarnya. Tiga jungler-nya yang sering muncul. Itu ada Barats, Tredrin, Baxia. Iya, iya. Udah gak ada berarti ya sekarang ya. Berarti sisa Martis. Martis Sakai. Martis Sakai masih available. Tapi kalau Martis berarti gak ada badan terlalu lama nanti buat nantar. Win rate Martis di MPL ID Season 9 itu cuma satu kali pecah. Satu kali kemenangan doang dari semua pick Martis-nya. Dan kemenangan kemarinnya, Rebellion kalau gak salah, itu menangnya split push juga. Jadi Martis-nya itu hampir 0% tuh gara-gara itu. Iya, sebenarnya Martis itu agak tricky juga ya. Dia harus dapet 5 menit awal. Dua lah, 2 menit kalau kita bilang dengan set up totalnya. Kalau gagal di sana, bisa flop buat timnya mereka. Banget. Itu yang cukup berbahaya. Dan Dewa, Rathcowl. Dan jungle nampaknya. Cukup unik kita melihat hero lagi yang berbeda dari tipikal Lanaya. Tapi harusnya memang untuk nge-break armor-nya si Barat nih emang cocok sebetulnya. Betul. Tapi lihat tuh, penjagaan buat Barat sendiri. Ada wild charge-nya bro. Ada Molina-Molina yang bisa dilemparin juga. Gak terlalu aman sebenernya buat daerah. Benar sih. Apalagi untuk sisi depannya juga ya. Bagaimana nanti Terizla, Minotor bakal mencoba untuk ada di area depan. Dan menurutku masih bisa ditangkap banget nih sama power damage dari seorang Nana. Apalagi kalau misalnya nanti follow up dari Kari ada golden stuff. Itu bakal jadi hal yang cukup mudah bagi Unik. Oke, last pick-nya nih. Ini akan membuktikan Barat-nya bakal kemana. Tapi kayaknya untuk sampai sekarang ya. Masih janggal sih Barat. Barat-nya janggalnya ya. Iya kan. Jadi cari experience lain. Tipikal dari Lutfi kah? Yu Zhong mungkin. Mungkin kalau Boots aku ngeliatnya lapo-lapo kali bisa keluar ya. Tapi ternyata... Yu Zhong. Yu Zhong. Ini tipikal power dari Lutfi kan? Betul. Karena di MDL juga rata-rata dia pakai hero-nya hero teamfight om. Bukan hero yang minion management. Dan yang ngeri dari Lutfi ini menurutku adalah... Dia tuh selalu bisa kontrol minion-nya walaupun gak ngekat. Tapi dia gak telat juga hadir ke pertarungan. Berarti untuk teamfight setup-nya rapi ya. Kalau kita melihat nanti dengan kehadiran Lutfi juga. Dan ini dia untuk draft dari kedua tim. Jadi untuk setup-nya Unik. Dikarenakan mereka punya tank jungler Barat. Sini mereka bakal jauh lebih nyaman untuk setup objektif pasif. Waduh ini. Kanjeng. Ini dia, ini skip alstar kita ya. Wah keren-keren banget asli. Tapi dari draft index-nya om kelihatan ternyata masih diunggulin sama dewa nih untuk counter-nya. Yes, untuk early to meet memang dewa. Dikarenakan mereka punya abysm strike dari daerat. Kalau memang mereka bisa bekerja sama nantinya dengan eternal guard dan juga dengan knock up minuan fury ini akan enak bagi dewa. Namun lambat laun ketika nananya sudah mulai selesai karinya. Mungkin sudah punya item ini bakal berbahaya bagi dewa. Oke, so kita akan melihat untuk match pertama. Di minggu yang keempat antara Onik versus Dewa United Esports. Kira-kira siapa yang bisa menemukan satu poin pertama? So, MPL Arena mana suaranya? Wah, rame ya. Hari pertama membuka week yang keempat. Pastinya sudah ramai juga debut dari Lutfi. Pertama kali main untuk Onik juga di MPL. Kita akan lihat seperti apa nih debut pertamanya. Iya, karena kan dari awal memang mungkin dodo-nya bakal lebih santai dulu ya buat farming. Tapi farmingan dari jungler tank ini bisa dibilang masih cukup cepat dan kebalus. Awal yang cukup berani dari seorang kiboy. Memberikan gangguan dan distraksi pastinya supaya tidak ada perbedaan kecepatan dari arah rotasi junglernya. Oke, dikasih stiker Onik. Tunggu, lihat-lihat tuh ya. Tapi oke lah, memang tugas dari Grok di awal itu harus berani-berani kayak gini. Betul, ganggu aja ya. Mancing mungkin kalau memang retribution bisa dipakai oleh jungler lawan juga. Dan kita akan melihat secilas untuk emblem yang bakal dipergunakan kali ini. Dari Lanaya dengan emblem tank bersama dengan satu Infurage yang dipakai. Jadi sama-sama dengan emblem tank keduanya. Jadi fix kalau kita melihat Lanaya dengan daeratnya. Dia akan build-nya ke defense-defense item sebentar lagi. Oke, dia jadi armor breaker-nya doang kan. Betul. Yang nge-DPS nanti bakal cara Watt. Yang gak ada lagi sebenarnya Watt doang. Tapi Watt ada mungkin case bisa ngasih dikit-dikit lah bantuan. Dikit aja ya. Dari Ethel Guard yang dipakai. Dan dari Suns-nya bermain dengan Rapture juga mengincar dengan adanya... Ini siapa? Onik Blood Piece siapa cok? Ini magical damage-nya memang mengerikan sih kalau kita lihat dari kedua belah midliner. Karena bisa dibilang keduanya bakal lebih ke arah burst damage juga. Onik Blood Piece siapa? Barunya. Oke, dan dari first item-nya Dreadnought Armor. Ini langsung di-buy juga oleh Karir. Karir ya. Cepet banget buat Dreadnought Armor-nya karena memang butuh untuk meredam. Setidaknya ada 4% lah per skill hit yang bisa diberikan dari lawannya. Juga sama, Dreadnought-nya juga demikian. Karena ini kan spamming skill physical, bukan spamming dari basic attack. Ya, ya memang sebagai frontliner lah ya. Jadi di Tartull dia semakin kuat lagi nanti untuk objektifnya. Dan adu retribution dan sebagainya juga. Tapi kalau misalkan adu retri, kayaknya Dreadnought ini lebih fitur ya untuk dapet ya. Ya, combo dari Abyssum Strike plus adanya retribution ya. Yang memang bisa dipergunakan juga. Dan juga set up. Dari Kyrie-nya udah gak bisa lagi untuk lanjut dari teamfight-nya. Pattern akan sedikit melambat. Retribution formula Naya masih bisa sekir objektif. Ya, dan itu dia ya dari indeks kita juga tadi. Dimana memang terlihat early to mid-nya nih. Yang dipegang oleh Dewa sekarang. Wajib untuk mereka bisa maksimalkan. Karena mereka punya efek CC yang banyak banget. Dari Minotaur punya 2. Dari Vexana misalnya punya 2 juga. Teri 5 plus mock up atas. Dan itu yang bahaya. Dan tadi coba untuk dikontes oleh Ahonik dan mereka kemakan. Bahkan imun dari Kiboy pun gak jadi solusi juga nih. Penalti zonenya Dixum tadi bagus nih. Dia ngebuka depan langsung megangin 2 kan. Dan bahkan Lupita pressure juga belum bisa keluar ya. Secara dia harus stay di land dia. Ya, menunjukkan komunikasi yang memang begitu lancar. Jadi Dewa United awal yang baik banget untuk mereka. Tapi ingat dengan adanya presence atau kehadiran dari seorang Kiboy. Ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk Ahonik nantinya. Apalagi kalau kita lihat di bagian bottom lane. Dengan 2 pemain dari tim Ahonik. Dixum seperti akan sedikit terhambat pergerakannya untuk menguasai lane-nya. Kiboy? Oh, di area yang lain. Ternyata kita bakal melihat Kiboy sedikit terjebak. Masih mencoba untuk melakukan diri. Dari adanya 4 pemain tapi sepertinya. Wuh, anjay. Masih ada flicker untungnya. Tapi ini jadi informasi. Yang lumayan mahal juga pastinya untuk teman-teman Ahonik sendiri. Gak ada flicker untuk next turtle-nya. Ya, ini kan banyak source skill yang memang sudah terbuang juga. Meskipun memang sama-sama yang diganking tadi. Gagal buat bisa di pick off. Ya, 4 pemain cukup disayangkan sih ya. Karena space atau waktu yang terbuang akan cukup banyak. Apalagi kita melihat juga anti turtle. Yang kedua akan ada di sekitar area gold lane. Membutuhkan kedua gold laner harus sudah mulai siap. Ya, kadang tuker sih. Biasanya ada yang tuker. Tapi ada juga nih yang gold lane-nya dibawa untuk war di turtle yang kedua. Masalahnya, ini Nathan dan juga Kari. Dua-duanya item dependent. Benar. Dan juga dua-duanya masih diam-diam nih. Belum ada yang diganggung sama sekali. Lebih ke, kita melihat 4 orang yang bersinergi untuk dapetin objektif. Menunggu untuk merebutan turtle yang kedua. Karena kali ini masih seluruh fokus bakal menuju ke arah Keyboy terlebih dahulu. Karena dia akan menjadi gerda terdepan baginya teman-temannya. Tapi momentum akan coba untuk dicari oleh seorang Lutfi dengan satu buah belanja warm dan minion. Tapi masih Gaini yang mendapatkan di arah tertolgang. Dan dua bahkan mereka juga berhasil mendapatkan dua total eliminasi lananya. Harus hilang satu jungler dari tim Dewa United. Wow, bisa membalikan keadaan di objektif yang kedua. Tidak ada flicker dari Keyboy bukan menjadi masalah. Dan sekarang tempo dipegang oleh Onyx. Kehadiran Black Dragon Fonta nih dengan Petrify yang dimainkan oleh Lutfi. Yang membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan juga. Dan lambat laun Onyx sudah mulai mengumpulkan item. Hunters, lihat bagaimana dari Hunter Strike yang sudah diselesaikan oleh Lutfi untuk first item. Bermain agresif, bermain damage ternyata. Untuk item pertama ya, rata-rata Hunter War X tau om. Hunter War X. Yuzong sekarang ya, zaman now nih Yuzong, Yuzong zaman now. Kalau zaman dulu kan yuri aja ya. Ah, elah. Ternyata, hanya sebagai pancingan. Oke, satu flicker keluar dari seorang Sun. Tapi kayaknya gak akan terlalu berbahaya karena kita tahu Nana. Milikin satu buah pasir. Cuma masalahnya, wah, yang disini akan mulai terjebak bersama seorang Keyboy. Berapa damage sudah mulai masuk. Tapi Lana yang gagal untuk memberikan output damage yang tepat. Masih ada immune ya. Efek immune yang menangis juga tadi ya. Dan Monik, mereka terlihat berani banget untuk mengambil keputusan dari Diving. Diving. 80% berbanding 20%. Prediction dari para penonton. Kita bakal lihat nanti hasil seperti apa. Karena sejauh ini bisa dilihat masih cukup imbang ya. Masih, iya, iya. Untuk sekarang temponya tuh masih dipegang keduanya. Walaupun gold dipegang unik ya. Tapi gak terlalu jauh juga. 1200 kayak angkanya bisa dibalikin instan sih. Apalagi masih ada Watt juga Watt dengan purifyingnya ini. Kan kalau memang bisa jaga jarak di belakang ya kita tahulah ya. Bisa nge-melting down siapapun nanti di mid to the late game. Tuh bahkan hero-hero tanker Kyrie misalnya dengan baratsnya di area depan. Ini bisa dinyalut down langsung oleh sosok Nathan. Atasnya hancur. Atasnya. Lepas. Oh. Satu. Turat yang sangat mahal maksudnya. Tentu-tentu dari Onik karena ini masih dia. Terlalu gak ditinggal atasnya. Oh mereka tuh. Mau set up ini. Oke kita udah melihat sekarang satu buah Black Dagger Farm dikirim oleh seorang Lucy. Tapi ada ya yang merupakan lagi mendapatkan turat dan ada Minion Heroinnya. Sepertinya hanya. Melebarkan beberapa poin saja membuat Kaini bersama seorang Lucy. Yang sekarang harus tumbang pertukaran. Antara objektif dan juga eliminasi. Di bayar lunas objektif kedua yang gagal. Disecure oleh Dewa United. Di bayar lunas untuk objektif. Yang ketiga sama-sama dapetin dua poin kill seperti objektif sebelumnya. Dan bahkan sekarang di topnya ini bakal diambil oleh Watt. Bebas tanpa pengawalan sama sekali. Staline Mustad juga sudah selesai bagi Watt. Ya memberikan sedikit pembalasan setelah tadi. After threat mereka diambil terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya powernya mereka kumpulkan untuk kerebutan objektif turtle. Yang penting tengahnya sih ini. Yang ancurin tengah duluan kayaknya bakal bisa pegang tempo untuk sementara. Dan juga ini sama-sama ya berarti. Kita melihat bagaimana swingnya satu turtle ke satu tim. Misalnya ke Dewa dan juga ke Onyx juga. Tapi untuk secara tengahnya memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Ini bakal dipertahankan habis-habisan. Lihat Onyx-nya mereka sudah mulai set up juga dari Kibo-nya. Memang mungkin agak sedikit stay di belakang. Tapi dia punya efek kejut dengan Wild Charge. Ya banyak banget moment-tung yang bisa diciptakan sebenarnya dengan hero-hero initiator seperti ini. Bahkan dari Dewa pun punya kemampuan initiator yang cukup besar. Ada penalty zone dan minion fury. Tapi kalau untuk Onyx ya. Jujur gue suka ngeliat Sans dengan hero high mobility tau. Karena dia kan sistemnya kayak outplay-outplay gitu kan. Dan pokoknya lananya. Ras banget buset. Masih cukup amal. Teng ya? Dirod. Dirod. Ini sumiteng. Oh iya Dirod teng. Opertinya mereka juga menunjukkan. Skill ini doang. Broken Armor. Bukan Magic Boots untuk mengurangi cooldown reduction dan juga The Glowing One. Wow. Vexana. Kita tahu lah Vexana ini mungkin damage-nya gak terlalu besar. Tapi mengganggu dari pemberian efek CC. Wah. Ini bukan itu sama atas lagi nih. Iya Dewa United bener-bener mengirim 5. Bahkan tadi pemain mereka ke bagian bottom lane untuk dapetin outer turret. Dan sekarang 2 pemain dikirim di bagian mid lane. Terkena damage yang cukup besar. Tapi mereka harus kehilangan. Kenapa nih? Oke tapi nilai plus-nya ya. Intertara di atas hilang nih. Objektif-nya kan di atas juga. Ada Magic Sentry nanti nih. Yang mungkin bisa ngebuka daerah sekitar sana. Buat setup-nya jadi lebih enak. Tapi hilang turret juga mahal banget ya. Karena turret kan gak bisa tumbuh lagi. Bener. Itu gak bakal bisa spawn kembali. Dan Lord yang pertama ini memang sudah spawn kali ini. Membuat tim ingin untuk bisa melakukan set up-an. Tapi Watt masih di posisi yang cukup jauh sebenarnya. Ini kalau memang ke spot di bawah bisa jadi bakal langsung di spot oleh Onyx. Iya. Seharusnya bisa ke spot untuk sekarang juga. Karena udah mulai ada beberapa main dari tim Onyx yang berkumul di setar area Lord. Lagi-lagi inisiasi. Jadi sekarang Lutis sudah mulai dibukakan. Tinggal menunggu. Kalau terset up dari tim Dewa. Karena sekadar sudah mulai masuk penalti Zord. Dari serendik serbendiru. Yang berasal berapakan karena Lord. Yang meskipun harus menungkap dengan nyawanya sendiri. Dan tiga pemain dari tim Dewa. United Kaliannya akan sudah mencoba. Untuk mempertahankan auto-trade mereka di bagian mid-link. Oke. Save the day. Pastinya Lord yang disekir oleh Dewa. Namun. Sepertinya Onyx masih mau coba untuk ngelakuin push. Ya memang bisa banget untuk Dewa ya. Untuk menunggu teman-teman yang naik untuk respawn kembali. Tapi dari Onyx juga. Pertukaran yang menurutku memang masih cukup imbang sebenarnya tadi. Meskipun mereka harus kehilangan Lord. Tapi ini masih dengan Lord yang pertama. Jadi yang harus diwaspada dari Onyx adalah bagaimana mereka akan bisa mendorong. Atau menetralkan super minion yang sedang berjalan. Manajemen wave minion harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi teman-teman Onyx. Bisa dimiliki mereka cukup gagal ya. Di momen perebutan Lord tadi. Meskipun mendapatkan dua total pemain. Tapi lihat pressurnya sekarang lebih menuju. Karena teman-teman dari tim Onyx. Satu buah outer turret akan langsung beracau diamankan. Dan mid-nya berhasil dihancurin. Vision-nya akan lebih minim lagi untuk Onyx sendiri. Jangan lupa Lord-nya masih berdiri tegak loh. Di bagian top lane yang sekarang mulai menyerang ke arah inner turret. Ya. Ini yang bahaya sebenarnya adalah dari Onyx mau gak mau. Mereka harus bisa memeruskan Lord ini dengan cepat. Tuh. Harus mulai di blackdown. Sekarang juga karena para pemain dari tim Dewa United. Sudah mulai mendekat inovasi. Akan langsung melakukan juga ke area orange. Tama sih. Supaya pressurnya makin kerasa lagi. Membuat Kyrie bakal sedikit tertinggal dari arah leveling-nya. Karena sekarang satu persatu pemain. Atal guard untuk mendikirim ke bagian belakang. Dan lihat bagaimana surah Kyrie bisa langsung silah. Dalam sekejam aja. Bahkan lima pemain dari Dewa United gak akan mundur. Mereka masih megang kendali permainannya. Wow. Dapetin satu buah inner turret juga di bagian top lane. top lane. Ini menjadi keuntungan pasnya untuk Dewa United. Bahkan bawahnya juga udah hampir hancur. Iya. Itu tadi Kyrie bakal ya. Itu gak sempat bergerak sama sekali. Karena begitu banyak efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa. Dan ditembak gratis oleh Nathan. Ya. Satu buah PR yang dipasang. Untuk membuat Dixon harus muter balik jauh dulu. Tapi ini kayaknya bukan menjadi satu masalah besar bagi Dewa United. Karena mereka udah berlangsung mendapatkan semua inner turret-nya. Wah. Ini keren ya. Faxana skin baru ya. Ini dasyat sih. Cakep sih kalau Koli milihin aku. Hah? Bisa dibeliin tuh. Cakep sih emang ya. Untuk skin Faxana. Tapi gak cuma skinnya doang. Tapi emang powernya yang sempat dibahas sama Om Bawa. Sejauh ini berhasil. Iya. Di early to meet-nya mereka berhasil untuk menjalankan ya. Strat mereka. Draft mereka juga. Untuk kontes di objektif. Seperti Turtle. Lordnya ini dimenangkan oleh Dewa juga. Yang menarik. Yang dekat di Lord. Goldnya ini menarik banget. Gak jauh ternyata. Iya. Dan Dessor Andrayan mencoba untuk sedikit memberikan stick pick dulu. Mencari informasi posisi dari keberadaan para pemain Onyx. Tapi yang jelas. Seluruh monster jungle dari tim Onyx. Udah dalam bahaya yang besar. Invasi udah mulai dilakukan sama temen-temen dari Dewa. Iya. Dan bicara soal dari kedua marksmen ya. Ini Natanya udah hampir menyelesaikan item yang terakhir deh ternyata ya. Iya. Dan ya Kari Corrosion ada Golden DHS. Sudah selesai dengan Kari yang kita tahu. Dan ini untuk duelnya nanti Natan jelas akan jauh lebih diunggulkan. Karena gak ada yang bakal bisa menahan damage magic dia. Karena rata-rata untuk Golden kan physical damage bukan magic damage. Tapi gue liat-liat mana-nya mau bikin Winter langsung kah ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Buat satu Winter ya. Ini untuk menyelamatkan diri dia kalau memang terkena Detonus Welcome. Atau untuk membagi time saja nantinya kalau terserang nanti. Dengan efek-efek dari Molina. Iya karena untuk Momen Lord ini memang cukup kursial. Bagi kedua belatih mempengaruhi Timonic yang sekarang mereka gak punya visual luas. Semiasi lain mereka. Jadi temen-temen Dewa Hidratin masih sangat amat utuh. Diksan di area penolong lain bakal coba untuk mempertahankan. Tapi Dator disulkan sudah digunakan oleh seorang Khairi. Bakal langsung dipolong apa begitu saja. Dengan satu buah Black Dragon Ball berbagai belakang. Luffy mengincar karak Kese seorang diri saja. Dan harusnya bisa ilang tapi Winter terancat. Dibutuh waktu yang tempat Kese. Menyelamakan diri jalan Lodaya yang berhasil. Mendapatkan karalornya bahkan. Mereka mendapatkan Robert dari Timoniki. Boy harusnya bersama dengan seorang Khairi double kill. Di tangan Dewa United. Wow kali ini tempo langsung dipegang. Dewa United back on track. Setelah diminggu kemarin pembormatan daun. Harus mereka rasakan sekarang mereka bermain dengan sangat disiplin dan siap. Mendobrah pertahanan dari Onyik. Oh oh apakah ini bakal langsung dipaksakan dengan lima pemain yang masih utuh dari Dewa United. Ternyata mereka sudah mulai bisa membuka. Satu buah base rate yang akhirnya berlain Onyik. Bangat tempat untuk dipaksa habis-habis dan bahkan hilang. Ini tampaknya di Dewa United kita hilang juga. Kesempatan Onyik di game yang pertama. Raja duisnya. Raja co. Raja duisnya. 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 Raja duisnya.